Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya, Akmar Yadi. Kalau kalian adalah subscriber dan follower lama saya, kalian pasti tahu bahwa saya pernah melakukan teardown terhadap iPhone 11. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau yang ada di ujung kanan atas ya. Di videonya itu semuanya berjalan lancar, hingga sampai akhirnya saya mencoba menyalakan handphonenya dan ternyata touchscreennya tidak berfungsi. Dan sebenarnya di video itu saya panik karena ini adalah handphone pribadi punya saya yang harganya juga lumayan mahal dan ternyata touchscreennya tidak berfungsi ya. Dan ternyata fleksibel dari touchscreennya itu sobek karena mungkin saya tidak hati-hati pada saat melakukan pembongkarannya. Tidak lama setelah melakukan video pembongkaran iPhone 11 itu, akhirnya saya memutuskan untuk langsung berangkat ke Hong Kong dan langsung menyeberang ke Shenzhen, China. Saya berangkat ke Shenzhen, China di teman istri saya karena dia penasaran, pengen tahu bagaimana Shenzhen itu dan saya juga bawa iPhone 11-nya. dan perlu diingat pada saat saya membuat video penggantian LCD iPhone yang ini, LCD iPhone 11 itu masih belum tersedia di Indonesia. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk langsung ke Shenzhen dan langsung mendatangi tempat langganan saya untuk membeli LCD-nya dan ternyata memang sudah ada LCD-nya. dan jangan salah, ini adalah LCD original. Dan setelah itu, saya memutuskan untuk langsung kembali ke hotel untuk memasang LCD barunya ini. Dan ternyata keamanan dari iPhone 11 ini semakin tinggi, jadi apabila kita mengganti LCD atau part-part di luar dari Apple Store, maka part-nya itu dianggap sebagai part yang tidak original. Padahal LCD yang saya beli itu original dan sama persis seperti LCD yang saya copot di iPhone saya itu. Dan setelah video itu, akhirnya banyak netizen yang mengatakan kepada saya dengan kata-kata yang lumayan agresif bahwa LCD yang saya beli itu kawai atau palsu dan yang original hanya ada di Apple Store. Padahal dengan konten ini, saya niatnya ingin mengedukasi bahwa kita sebenarnya bisa mendapatkan spare part original di luar dari Apple Store. Kemudian di bulan Juli tadi, saya ditelepon oleh bosnya iColor disuruh membawa iPhone 11 dan LCD-nya ke Jakarta. Dan kebetulan iColor baru membuka cabang baru di Kemang, jadi saya datang langsung ke iColor di Kemang. Mereka bilang solusinya gampang banget, tinggal pindahin IC yang ada di LCD bawaan handphonenya dan dipindahkan ke LCD pengganti yang barunya. Dan ini adalah LCD lama saya yang fleksibelnya sobek. Sebelum dilakukan proses pembongkaran dan pemindahan IC, mari kita lihat terlebih dahulu iPhone 11 saya dan kita lihat tiga angka di serial number-nya itu yang terakhir adalah 735. Dan di bawahnya ada notifikasi bahwa ini katanya bukan LCD yang original. Setelah itu, langsung kita mulai proses pembongkaran handphonenya. Selanjutnya, dilepaskan LCD-nya. Kemudian lepaskan IC di LCD penggantinya menggunakan blower atau biasa disebut dengan solder uap. dan di sini bisa kita lihat juga bahwa IC yang ada di LCD lamanya sudah kita lepaskan dan siap kita pasang ke LCD pengganti barunya. Kemudian kita pasang IC-nya di LCD pengganti barunya. Kelihatannya prosesnya gampang sekali ya, tapi sebenarnya ini prosesnya rumit sekali dan hanya bisa dikerjakan oleh ahlinya. Kemudian dilepaskan selotipnya. Jadi selotip ini adalah selotip anti panas melindungi LCD-nya agar tidak overheat atau rusak pada saat blowing atau pengerjaan soldernya. Kemudian kita pasang kembali LCD-nya ke handphonenya. Setelah semuanya terpasang kembali, kita bisa lihat bahwa notifikasi LCD tidak original-nya sudah hilang. Yang artinya iPhone 11-nya merekognisi bahwa LCD-nya ini adalah LCD original. Kemudian saya colok Triutools untuk mengetek skornya dan kita lihat di sini serial number-nya N735. dan di sini dia skornya 98 ya. Dan lihat lagi, tiga angka terakhir serial number-nya adalah N735. Dan di sini dia tertulis screen serial number-nya itu dipertanyakan ya, jadi bukan berarti sudah diganti. Entah kenapa pada saat Triutools yang versi sebelumnya saya cek 100 skornya, tapi di sini 98. tapi saya belum sempat ambil footage-nya ketika dia mendapatkan skor 100. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi video-video eksperimen yang ingin saya lakukan. Contohnya seperti upgrade storage iPhone 11 menjadi 1TB. Kemudian video penyelamatan data di motherboard iPhone 7 Plus saya yang patah. nanti juga akan saya upload videonya. Dan sekali lagi terima kasih iColor karena kita memiliki ketertarikan yang sama tentang eksperimen kepada iPhone. Buat kalian penonton baru, jangan lupa follow Instagram saya di bawah sini. Dan jangan lupa juga subscribe di channel saya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. menonton! ! selamat menikmati